Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di Jakarta minggu 15 Mei 2022. Pertemuan ini disebut-sebut terkait dengan ajang pemilihan presiden 2024 mendatang. Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke rumah ketua umum partai Golkar Ayrlangga Hartarto di Widya Chandra III, Jakarta Selatan minggu 15 Mei. Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat dan Menko Proekonomian, keduanya membicarakan perekonomian Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu juga membahas terkait perkembangan politik terkini. Salah satunya Koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, P3, dan PAN yang baru saja dideklarasikan. Usai bertemu dengan Erlangga, Ridwan Kamil juga menemui ketumpan Zulkifli Hasan. Dalam keterangannya, Senin 16 Mei 2022, Sekjen PAN, Edy Suparno menyebut pertemuan tersebut membicarakan situasi politik terkini di Indonesia. Kita juga melihat bahwa koalisi Indonesia Bersatu yang diumumkan beberapa hari yang lalu antara Golkar, PAN dengan P3, membahas sebuah gagasan besar. Ingin mengajukan sebuah budaya baru dalam perpolitikan dan demokrasi di Indonesia agar kita di tahun 2024 nanti akan melakukan pesta demokrasi yang berbasis kontes gagasan, bukan kontes ideologis. Sehingga itu demokrasi kita akan semakin tercerahkan, akan semakin maju, dan semakin memberikan pembelajaran yang baik bagi masyarakat. Masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan habis pada 2023 mendatang. Pada kesempatan lain, RK menyatakan akan bergabung dengan salah satu partai politik dan menyebut siap untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun hingga saat ini RK belum menentukan akan bergabung dengan partai politik mana yang akan meminangnya sebagai capres maupun cawapres pada pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!